Intro Hai semuanya, welcome to my channel Hari ini gue bakalan cerita IKEA Hall di alam sutra dan tips pelanjaya di IKEA Sebelum masuk, gue mau kasih info dulu nih Kalau lo ke IKEA bawa anak dan pakai stroller Lo bisa pilih family parking spot yang udah disediain Lo cari aja lambang family kayak gini di section parkir D Kalau ada anggota keluarga lo yang butuh assistance Juga bisa parkir di area yang udah disediain Nah, kalau lo bawa stroller, lo cari aja pintu kayak gini Jadi gak usah lo angkat-angkat strollernya Selama PSBB, kita wajib pakai masker di IKEA Dan diukur suhu dulu sebelum masuk ke dalam Nah, ini ada kayak marking spotnya gitu buat lo ngantri Setelah ini, lo bisa naik eskalator atau lift ke lantai dasar Biasanya sampai lantai dasar kita disambut set furniture besar gitu Kayak dapur, bedroom, atau meja makan kayak gini Di IKEA alam sutra juga ada mini theater dan background gitu buat anak lo main Disediain kursi rode juga buat yang mungkin membutuhkan Dari sini lo bisa naik ke showroom pakai eskalator Atau kalau lo prefer bawa trolley dan stroller Naik lift deh kayak gue Oh iya, biasain masuk lift Trolleynya udah ada pintu ya Biar gak ribet keluarnya Hai guys, kita udah sampe IKEA alam sutra nih Kita sekarang udah pakai sopan tangan, masker Buat prevention aja sih Kita lagi mau cari beberapa barang gitu buat makeover kamar Bogor Karena selama PSBB bakalan lebih banyak spend time di Bogor Without further ado, let's go shopping Sesampainya di showroom, kita biasanya disambut koleksi seasonal terbaru di IKEA Nah kalau yang kayak gini tuh kayak lagi spring summer gitu kan Kalau lagi gak ada barang baru, biasanya yang dipajang tuh barang promo Atau yang barang lagi populer Yang paling beda dari IKEA ya menurut gue tuh Desain showroomnya oke banget Kayak disesuaiin sama kebutuhan masing-masing orang Dan di tiap room, tiap barangnya itu ada keterangannya gitu Bisa lo pick up di stok barang yang dipajang di area per seksion Di marketplace Atau nanti bisa lo ambil di gudang self-service Kertas dan pensil kayak gini tersebar di seluruh penjuru IKEA Jadi menurut gue lo make sure banget lo ambil satu Karena ini penting buat nyatet kode artikel Buat nanti lo ambil barangnya di gudang self-service Nanti gue akan bahas lebih lanjut soal ini Selain itu juga ada measuring tape dari kertas Dia bentuknya kayak gini Nah ini penting banget kalo misalnya lo gak bawa meteren sendiri Kenapa? Buat make sure barang yang mau lo beli nanti Itu muat sama ruangan yang lo punya Nah ini gue liat sofa kesayangan gue Kivik kalo lo nonton video gue sebelumnya Jadi kalo yang gue suka tuh Settingannya showroom IKEA tuh Ada yang bedroom, ada living room Ada garden even Nah ini kita masuk ke Section shelving Ini calax Ini juga rak favorit gue Karena dia bisa versatile banget lah di apa-apain Bisa banget Ini meja yang gue mau Dia emang rada gede banget sih ini ukurannya Gimana sih rada gede banget? Ukurannya tuh 150 x 75 cm Namanya Finfart Amal linman Ini warna hijau Cuman gue mau beli warna putih Kakinya dari kayu Itu yang gue suka Nah gue juga mau nunjukin gimana cara Nulis kode dan artikel Oke Nah ini kan kaki-kaki mejanya tuh Lo perhatiin deh Semuanya punya kayak gantungan harga dan nama kan Nah itu yang harus lo catat Ini tempat yang merah-merahnya itu Biasanya lokasinya terteranya Jadi yang harus lo tulis adalah Nama serinya In my case itu namanya Finfart Kemudian Kode artikelnya Jadi lo make sure banget itu Jangan salah kode artikelnya Karena bisa jadi beda warna Atau beda Apa? Beda barang even Nah abis itu ada rak Juga bagian Lo tulis aja Pokoknya lo copy paste yang ada disitulah Kalau misalnya lo malah seribut sih Foto aja sih Jadi kita mau nyocokin dulu nih Yang ditulis Pertama kan namanya Finfart Jadi tulis dulu nama serinya Kemudian ada Warna Warna itu si kayu birch Itu adalah warna Kalau emang barangnya putih Ya tulisannya nanti putih Kemudian di bagian bawah Itu ada kode artikel Jadi si 50 sekian Itu adalah kode artikel Finfart Kemudian ada bagian dan rak Itu buat lo nanti navigate gitu sih Di gudang self-service Jadi lo tau lokasinya itu dimana Ada harga deh Kemudian ini daun meja Gue pake linman Dia ada 3 ukuran Makanya yang namanya kode artikel Jangan sampe salah Better lo foto aja sih Kalo lo tau aku salah Kita masuk ke showroom 35 meter persegi Dan gue suka banget Karena ini kayak ngasih contoh Kalo misalnya space lo cuman 35 meter persegi pun Rumah lo tuh masih bisa oke Masih bisa banyak barang Banyak fungsi ya kan Jadi kayak Tetep keliatan bagus Bisa buat inspirasi lo deh Nah kita masuk ke section dining table Gue suka banget sih Dining table nya Kayaknya tuh jujur bagus-bagus Cuman harganya Makanya gue happy banget Untuk ketemu si Jokmok Ini section buat perintilan dapur gitu sih Kalo disini lo gak mesti nulis-nulis kode artikel Karena bisa langsung lo ambil aja Kecuali lo kayak mau beli kitchen sink Atau sinknya Itu lo kayak mesti ke staffnya dulu Ngasih tau lo maunya yang mana Gitu Ini untuk shelving di dapur Seru sih kalo disini Banyak perintilan yang gue beli Ini adalah meja nakas yang gue beli Buat makeover kamar di Bogor Karena ini yang paling murah Ini gue foto aja Karena gue males nulis-nulis Gitu deh Kemudian ke section bedroom Sorry-sorry ini Buat bed ya Sama beddings Yang gue suka sih dia Macemnya banyak Dan dari harga Kualitas itu kayak berbagai macam banget Kita lagi nyari meja Buat TV Di Bogor Karena di Bogor juga Kita gak punya meja TV Gak punya lemari Jadi rencananya Si laci ini Mau gue jadiin Meja TV Plus lemari Jadi si lacinya ini Buat Nyimpen baju-baju gue Dan baju Dion Nah Ya harus cukup lah pokoknya Si tiga laci Masing-masing ini Kemudian gue mau make sure Karena TV gue 65 inch Itu kalo gak salah panjangnya 140 atau 150 sekian lah Jadi gue mau make sure Beneran cukup atau enggak Karena si malam ini katanya sih Jadi 160 cm Nah setelah gue ukur Ternyata dia 160,5 cm By the way Gue sama Dion tuh selalu kayak bawa meteran sendiri gitu Supaya kita tau Bener-bener Barang ini cukup atau enggak Di ruangan yang kita punya Oke jadi 160,5 cm Si mom ini Aslinya So Masih Masih cukup sih Buat TV Ini gue lagi mau coba Panjang maksimalan si TV itu Kan kalo gak salah sih 140 berapa 158 Gue lupa Jadi kayak gitu Kira-kira keliatannya Layarnya Dan kalo misalnya Udah Gue juga mau ngukur Soal Si panjang kakinya itu Panjang kaki TV-nya maksudnya Kan Modelannya kalo di gue tuh di tengah Jadi sebenernya aman-aman aja sih Kira-kira kayak gitu lah keliatannya Kalo misalnya kaki TV lo itu di kanan-kiri Itu udah Harga mati banget Udah harus lo hitung deh Itu Ukuran Meja TV-nya Atau lemarinya gitu Kemudian ini gue lagi ngukur Kedalaman dari si kaki TV-nya Harga dan ukuran udah oke Beli deh Ini kita masuk ke Kids area Jadi ada mainan buat toddler Buat anak yang lebih besar Ada juga yang kayak buat baby Newborns gitu Yang apa Bak mandi Barstool Barstool apa sih namanya High chair Ini ada coats-nya juga Lucu-lucu sih Stuff animal-nya juga banyak Pilihannya Kita ke lantai dua Eh Lantai bawah Jangan lupa ganti Trolley-nya ya Sama troll yang Lebih gede Kemudian Kemudian Karena Ikea itu besar Gue selalu ke vending machine Karena gue haus Gitu Jadi karena dia gak punya kembalian Make sure uang lo Uang Apa namanya Uang pas Sampai lantai bawah Biasanya kita disambut dulu Sama barang-barang yang harganya Affordable gitu Kayak selimut Candles Sampai sampah Gelas Ini gue bagian pecah belah nih Terus Karena lagi summer gitu ya Jadi Mereka tuh banyak banget Perintilan yang Materialnya dari eceng gondok Dari Apa namanya Bambu Gue lagi tergila-gila banget nih Sama nyaman-nyaman Kayak gini Kita masuk ke bagian Korden sama Apa Pillows Terus gue ngeliat Gue ngeliat pantal murah Terus gue kayak gila Gue bisa gila Dan gue beli langsung Tiga Karena murah Dan lucu warnanya Masuk ke area bedding Area favorit gue Sumpah Gue bisa Amat banget Milih Spray disini Karena lucu-lucu Nah Cuman harus di notik Karena Kasurnya Ikea tuh Ada beberapa yang ukurannya beda Jadi lo Liat dulu Ukuran kasur lo Sama Ukuran ini sama atau enggak Nah Ini adalah Rak ambalan Yang mau gue beli Jadi Dia terdiri di dua bagian Ada bracketnya Sama ada Papan Itunya Ambalannya Make sure lo ambil si Bracketnya dua biji ya Jangan cuman satu Kita lagi Mau cari lampu nih Nah Lampunya kita mau taruh di Bogor Cuman nanti akan kita bawa ke Rumah kita di WSD Karena kita agak rugi Jadi dari semua lampu Ikea Yang gue suka Itu adalah lampu seindi Gue lupa Namanya apa Nanti gue cekin ya Nah ini tuh Gue suka Karena Atasnya tuh Warnanya lembut gitu Dan bawahnya Dari materialnya kayu Dia sempet Abis gitu sih Tapi sekarang restock Dan gue super happy Nah yang harus lo perhatiin lagi Adalah Si bohlamnya Ini dia pake yang E27 Jadi Masing-masing lampu Biasanya kayak beda-beda gitu Tipikalnya Make sure lo Pilih lampu yang sesuai Kita mau masuk ke Bagian self-service Gudang self-service Jadi lo Pastiin Bawa Trol yang model gini Supaya ngangkut kardusnya gampang Nah ini kita mau ngambil si Finfar tadi Di rak 33 Udah nyampe Di rak 33 Jangan lupa liat sectionnya Tadi kan sectionnya kan di section 2 Nah kita liat deh Ini section 1 sampai 3 Nah ini dia barangnya So Finfar Kali 2 Di section 2 Nah Karena dia kaki meja Ya iya gue harus ngambil 2 biji Jadi Apa Jangan Jangan cuman ngambil 1 Nanti Mejanya gak bisa melediri Nah kita udah mau sampai kasir Gue mau share tips dulu Buat kalian Yang memudahkan Kalian dan mbak-mbak kasir Ini adalah belanjaan gue dan Dion Nah kalo lo perhatiin Semua barcode nya itu ngadep ke satu sisi Jadi ini memudahkan buat si mbak kasirnya itu Ngescan barang-barang lo Kemudian kalo misalnya ada barang yang terdiri dari 3 bagian Kayak mom Jadi lo make sure ambil 3 bagian itu Yang lengkap Karena kalo gak ya lo harus kayak balik lagi ngambil Nah di deket kasir juga ada section as is Jadi dia tuh kayak bekas display gitu Yang kebanyakan ya Masih banyak gitu loh yang Apa Kualitasnya bagus Jadi Lo bisa menemukan Apa ya Gem disini Ini kita lagi di kasir Dan lo bisa liat mbaknya tuh kayak gampang Ini ada 1, 2, 3 itemnya Terus scan barcode nya juga di satu sisi aja Dia gak harus ke depan-belakang Ini belanjaan gue Buat makeover kamar di Bogor Oke sebelum gue tutup Gue mau kasih tau aja nih Ini tuh bukan kerjaan mereka loh guys Jadi make sure banget Kalo lo udah selesai belanjanya Dibalikin lagi trollinnya It's not that hard kok Gak terlalu jauh Segitu aja sih dari gue Semoga videonya bermanfaat Kalo lo suka Jangan lupa like Kalo lo suka tipe-tipe video kayak gini Subscribe Dan let me know di komen Jadi kalo gue bikin video kayak gini Juga lo gak ketinggalan Oke See ya Juga lo suka tipe-tipe video kayak gini 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 Juga lo suka tipe-tipe video kayak gini